assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya disini ya ini saya ini video saya ya ini video dari channel kianatar nanti kita nanti kita simpan di deskripsi ini kebetulan saya akan dari family Ciuday tim ya memang tempatnya kita di Ciuday bisa nge-review wisata-wisata yang Ciuday kita mulai aja ya ini kita lihat nah ini jalan sebelum menuju kawah putih ini ya ini dia nah loh ini pintu gerbang belok kiri ini tadi samping kanan itu MTM dari resort ini masuk di sini banyak yang tanya ya pertama pertama yang tanya itu lokasi dari kawah putih itu dimana alamat mungkin ya ini jadi alamat kawah putih itu di jalan Ciwide Situpatengang KM 11 jadi gitu ya desa alam endah desa Sugimuti ya Kecamatan Rancabali ini ada 222 desa ada Rancabali kemudian itu banyak yang bertanya alamatnya dimana dimanakah alamat kawah putih alamatnya di jalan dan Rancabali KM 11 Situpatengang Setupatengang Oke ya nanti kita udah masuk kita coba masuk ya ini di buka banyak yang berapa buka operasional kawah putih itu dari jam 7.30 sampai jam 17.15 ini masuk ini sebelah kiri nih ya nih yang ditunjukin kursi belakini office nya ya office dari kawah putih kemudian masuk ini gerbang masuk kalau mau bawa mobil sendiri ke atas ini kebetulan dia nggak naik ini dia ada di ada di area parkir nah kemudian ini ada parkirnya ya ini yang kuning-kuning ini nih ya ini ini adalah kontang anting ya angkutan wisata untuk pengunjung dari parkir bawah ini ini parkir bawah ya nanti ke atas puncak kawah ini dia lagi ini 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 ya ini yang sebut office ini ya yang ditunjukkan sama kursor ini office dia lagi baru turun dari mobil ini ini untuk parkir bis parkir mobil kecil kemudian motor kalau motor di belakang kayaknya ini dia ada langsung ke tiketing kemudian tiket kawah putih ini yang bertanya berapa sekarang tiket kawah putih nah ini karena mungkin lagi lebaran ya ini naik dua ribu rupiah yang kemarin nih misalnya lima Hai sampai oke ini lagi di bulan kemarin ya oke ya kita lanjutin lagi Hai untuk tiketing ya tiket masuk 59.000 kemudian tiket asing 119 wih tiket terusan 71.000 ya ini kita lewat aja ya dia tiketing ya nah ini kalau sudah beli tiket nah ini naik ini namanya ontang anting angkutan wisata apa sih ontang anting itu adalah angkutan dari parkir bawah ke atas pulang pergi ya ini tiketnya dua puluh sembilan ribu per orang kemudian untuk usia itu mobil ini ya mobil ini usia dari mulai tiga tahun sudah bayar pul oke kemudian ini dia lagi posisi naik ya naik di perjalanannya mungkin nanti dia juga mungkin skip ya ini kelihatannya lagi mendung dan hujan krimis ya nah ini oh ini ternyata ini belum yang baru ini ya ini yang baru itu ada nanti di ini kan ya si si terbang yang baru ini belum baru oke ini ini adalah poh mau area masuk ya ini namanya pohon kiri kan pohon cantigi pohon cantigi ini adalah pohon yang nanti dikasih ini ya pohon cantigi itu apa nanti dikasih informasinya pohon cantigi adalah apa diimpokan oke langsung berarti ya kita oke ya pohon cantigi itu adalah artinya fakinium faringi volume jadi tanaman ini adalah tanaman yang tumbuh di ketinggian seribu meter ya ya belum banyak informasi menghitung ini sebenarnya bisa informasi terkait dengan keberadaan yang khas di sekitar kawah di pegunungan jadi ya memang ini tumbuhnya di area pegunungan kawah ya di ketinggian di atas seribu mdpl ya ini salah satunya ada di kawah putih ya ini untuk kalau mitos bisa menyembuhkan awet muda bisa kita jadi awet muda oke kita lanjutkan lagi ya jadi cantigi itu tadi adalah ini tumbuhan yang berada di ketinggian seribu meter mdpl oke terima kasih ya ini untuk piu untuk lansia ini gerbang masuknya nah ini gerbang masuk kawah putih ini dia sudah turun ya ini tangga menuju kurang lebih tangganya adalah 30 meter sampai 50 meter ya tangga naik tangga turun ini ya ini yang kalau mau masuk ini sebelah kiri nanti kalau pulang ini sebelah kanan ini area untuk buat foto-foto ya jadi maksudnya disini tuh di kawah putih itu ada fotografer fotografer yang bisa membantu pengunjung yang pengen hasil fotonya sangat bagus karena menggunakan kamera DSLR dan dia bisa kirim fotonya biar software atau dengan transfer ya transfer data atau dicetak kalau yang software aja di kisaran 10 ribu kalau mau dicetak itu 20 ribu ini eh bagi yang tidak bawa HP atau HPnya kurang bagus untuk bisa hasilnya di foto yang bagus diadakan bisa menggunakan jasa fotografer disini ya oke kita maju lagi ini ini kalau kebetulan lagi kabut ya ini hasilnya kegiatan itu ini yang sekarang ini ya si jembatan apungnya ya dulu ini udah 2 pindah 3 kali jembatan apungnya ya ini lagi di sekitar danau ya ini ini mau masuk ke ini jembatan apungnya oh ini masih yang lama jembatan apung ini masih yang lama nih terakhir ya untuk tiket masuk dua lima belas ribu yang bukal kemudian untuk turis 25 ribu rupiah ya ini harga tiket masuk untuk jembatan apung di gawah putih ya informasi ya untuk yang berbayar lagi selain jembatan apung itu pertama ini ya jembatan apung apung kedua ada piu cantiki satu nanti diimpokkan piu cantiki satu kedua piu cantiki dua yang belum tahu yang banyak belum tahu itu adalah ada tempat yang namanya Heiden Gimp ya nanti kita ya ini dia sudah kita mulai lagi ini dia di jembatan apung ya ini ini kemudian telah di jembatan apung dia kita melihat lagi di hasil rekaman rekaman dia itu ya ini adalah piu untuk lansia jadi lansia kalau yang nggak mau turun kebawah kalau capek lelah bisa dari sini ini gratis ya udah free dari sini lihatnya foto-foto bisa dari sini ada tempat duduk untuk bertuduk untuk tempat duduk nah ini ini piu dari atas tapi namanya ini piu lansia nah kalau yang itu namanya piu cantigi 2 yang yang kuning ini ini piu cantigi 2 oke mungkin untuk yang lainnya ini ada informasi lagi ya ini ini yang ini pada saat area mu ke area mu pulang dunia ada tapan pelunjuk ke toilet sebagainya ini kalau pulang jalan sini ya ini kalau pulang ke sini jadi hadapan dompah ini kan karena mitosnya itu ya yang dompah putih itu disini dulu tuh katanya penjagaannya salah satu penjagaannya kalau ini nah ini mobil kalau mobil bawa ke sini artinya atas di sini nah ini yang satu lagi ya di sini di area ini kalau yang belum itu ada namanya piu cantigi piu cantigi hidden game kalau hidden game itu nanti dari parkir sini masuk ke sebelah kiri nah di sana di di area ini ada hidden game untuk photoshop yang sangat bagus banget nanti kita tunjukin ya nah ini kalau misalkan udah beres nah tinggal naik ini lagi turun lagi pakai ontang anting turun lagi ya turun lagi oke mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih kami tuh kunjungannya di kawap putih kami dari pamily cwede tim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih